Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sahabat Muslim Nabi Yunus AS merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT Untuk mengajak penduduk Linawa agar beriman Linawa merupakan daerah Mosul Irak Yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah Dan masih menyembah berhala Pada satu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Linawa Yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk Bahkan mereka mengolok-ngolok dan menghinanya Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah Dan meninggalkan mereka Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Yunus AS yang berdakwa kepada kaumnya Hingga ia berada di dalam perut ikan Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Dalam kitab Ibnu Kasir diceritakan bahwa Allah SWT Mengutus Nabi Yunus AS kepada penduduk Linawa di daerah Al-Muasil Lalu Nabi Yunus menyeru mereka ke jalan Allah Namun mereka mendustakannya Mereka senantiasa dalam kekafiran dan keingkaran Setelah hal itu berlangsung lama Maka Nabi Yunus pergi dari tengah-tengah mereka Seraya menjejikan kepada mereka datangnya azab Setelah tiga hari kepergiannya Setelah Nabi Yunus AS pergi dari tengah-tengah kaumnya Mereka menyaksikan datangnya azab tersebut Lalu Allah SWT membangkitkan gairah bertaubat dalam hati mereka Dan mereka pun menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Nabi mereka Selanjutnya mereka memakai baju hitam dan memisahkan Setiap binatang dan anaknya Kemudian mereka mengangkat suara Berdoa kepada Allah SWT Dan berteriak keras seraya merendahkan diri Penduduk Linawa saat itu sangat menyesal Dan bertaubat kepada Allah SWT Setelah Allah mengirimkan azab yang dasyat Dengan kekuatan dan rahmat Allah SWT Allah menghentikan azab yang timbul disebabkan oleh perbuatan mereka Allah SWT berfirman Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun Yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya Selain kaum Yunus Ketika mereka kaum Yunus itu beriman Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu Kurang Serat Yunus ayat 98 Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Linawa Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya Setelah pergi dalam keadaan marah lantaran ulah kaumnya Nabi Yunus alaih salam naik suatu kapal Lalu berlayar bersama para penumpangnya Kapal itu sendiri mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimal Sehingga menjadi oleng dan nyaris tenggelam Untuk mengatasi kapal yang oleng ini Para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan mereka Dan melemparkannya ke laut Ternyata barang-barang yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban Sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi Dan salah satu harus melemparkan diri ke laut Sebagaimana disebutkan oleh beberapa alih tafsir mereka mengatakan Kemudian kaum itu buat musyawarah untuk mengadakan undian Barang siapa keluar namanya, maka dia akan dilemparkan ke laut Supaya muatan kapal menjadi lebih ringan Setelah mereka mengadakan undian Maka undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaih salam Tetapi mereka tidak mau menerima undian itu Kemudian mereka mengulanginya lagi Dan masih tetap jatuh kepada Nabi Yunus alaih salam Untuk yang kedua kalinya ini Mereka masih tetap menolak hasil undian tersebut Selanjutnya, mereka mengulanginya lagi untuk yang ketiga kalinya Dan undian itu masih tetap jatuh pada diri Nabi Yunus Karena hal itu sudah menjadi kendak Allah untuk suatu kepentingan yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul Ingatlah, ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan Kemudian dia ikut diundi Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah Kurang surat as-sofat ayat 139-142 Setelah undian tersebut jatuh pada dirinya Dengan pasrah beliau oleh salam langsung menjepurkan diri ke laut Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ikan besar dari laut hijau untuk menelannya Allah memerintahkan ikan itu agar tidak memakan daging Nabi Yunus Dan tidak menghancurkan tulang-tulangnya Selanjutnya ikan itu membawa Nabi Yunus berenang mengelilingi lautan Sebagian pendapat ada yang mengatakan ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaih salam itu Ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi Selanjutnya para alih tafsir menuturkan Setelah dia berada di dalam perut ikan selama waktu yang menurut perhitungan normal Dia sudah meninggal dunia Nabi Yunus menggerakkan anggota tubuhnya Ternyata dia masih bisa bergerak dan dia yakin masih hidup Lalu dia menjatuhkan diri dan bersujud seraya berucap Ya Rabku, aku telah menjadikan suatu tempat bersujud Dimana tidak ada seorang pun dari hambamu yang beribadah seperti di tempat ini Saat berada di dalam perut ikan Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini Merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini diceritakan dalam kurang surat Alambia Ayat 87 sampai 88 Dan ingatlah kisah Zunun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah Lalu ia menyangka bahwa kami tidak mempersempitnya atau menyulitkannya Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang berima Kurang surat Alambia ayat 87 sampai 88 Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang lamanya Nabi Yunus alaihissalam Tinggal di dalam perut ikan Hanya Allah yang mengetahui berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbik kepada Allah Ticaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit Kurang surat Al-Sofat ayat 143 sampai 144 Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit Kemudian Allah menemukan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit Dan kami tubuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu Kurang surat Al-Sofat ayat 145 sampai 146 Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali menemui kaumnya Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat kaumnya Di samping itu Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami utus dia kepada 100 ribu orang atau lebih lalu mereka beriman Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu Kurang surat Al-Sofat ayat 147 sampai 148 Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Yunus AS ketika berada di dalam perut Ika Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai Nabi menjadi berkurang Kesalahan yang dilakukan para Nabi pada dasarnya adalah pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya Termasuk juga kita sebagai umat Islam saat ini dan juga umat-umat yang akan datang Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh